Kondisi cuaca ekstrim tahun ini ditandai dengan tingginya intensitas hujan di kawasan Aceh Utara telah berdampak terjadinya bencana banjir akibat meluapnya air sungai Krungkeretol. Sudah hampir sepekan banjir yang mengenang loksukon Kabupaten Aceh Utara hingga saat ini juga belum surut sehingga berdampak pada semakin memprihatinkan kondisi para korban saat ini. Para korban banjir di Kabupaten Aceh Utara saat ini sudah mulai terasa semakin berkurangnya persediaan makanan. Sementara banyak bantuan yang mengalir diperkirakan tidak merata menjangkau suma kawasan. Banyak para korban banjir lokasi terpencil tidak terjamah bantuan. Ini lebih disebabkan sulitnya transportasi menuju ke titik-titik tersebut karena genangan air masih sangat tinggi. Kondisi tersebut mengundang rasa prihatin para ibu-ibu bayangkari Satuan Brimob Kompi 4 Data Semen B Pelopor Sampoinin Aceh Utara. Momen peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya dilaksanakan di Komplek Asrama, maulid tahun ini diperingati dengan membagikan nasi kotak kepada keluarga korban banjir. Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh Utara. Jadi kami dari bayangkari Datasemen B Kompi 4 Sampoinin datang berkunjung untuk melihat lokasi dan mengunjungi posko Brimob yang ada di lokasi. Dalam suasana maulid kami berusaha meringankan beban masyarakat dengan membawa berupa nasi untuk dibagikan kepada masyarakat. Kami dari Serikandi Forever Aceh berkunjung ke Aceh Utara, Lok Sukon dengan musibah banjir yang sudah lima hari di sini. Bantuannya masih minim sekali. Kasian sekali kita lihat anak-anak sangat membutuhkan susu dan pempes. Kegiatan pembagian nasi kotak di Gampung Tepin Kebu, Kecamatan Matangkudi dilakukan bersama dengan relawan Serikandi Forever Aceh. Mereka berjalan kaki menyusuri sepanjang jalan yang digenangi banjir setinggi 1 meter lebih. Dengan medan yang sulit dan penuh risiko, para perempuan-perempuan tangguh dari Bayangkari Brimob Kompi 4B Pelopor Sampoinit dan Serikandi Forever Aceh tetap semangat mendatangi dan menyerahkan nasi kotak kepada setiap warga yang ditemui. Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga. Mereka terharu dan berharap akan ada para dermawan lainnya yang mau memperhatikan mereka. Sementara itu dari pihak relawan Serikandi Forever Aceh juga menyerahkan bantuan berupa Mi Instan. Menurut Nur Laila, koordinator tim Serikandi Forever Aceh, kegiatan yang dilakukan bersama ini akan lebih tepat sasaran sehingga benar-benar sampai ke tangan para korban. Menurut Nur Laila, melihat kondisi korban banjir yang sangat dibutuhkan selain makanan adalah perlengkapan bayi atau anak balita. Dengan musibah banjir yang sudah lima hari di sini, bantuannya masih minim sekali. Kasian sekali kita lihat anak-anak. Sangat membutuhkan susu dan pempes. Pada kegiatan tersebut turun didampingi oleh Ibtu Saipullah, Komandan Kompi 4B, Pelopor Aceh Utara dan Anggota, serta Dewan Pengawas Forever Aceh, Yusri PE, beserta Tim Peduli Bencana Forever Aceh. Dari Aceh Utara, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.